Intro Shalom para ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita sudah 3 minggu tidak beribadah, tidak bersekutu dengan Tuhan Di dalam persekutuan Komisi Wanita GKMK Imtong Tasik Malayak Tapi saya berharap setiap kita Tuhan tetap menjaga Setiap kita Tuhan memberi kesehatan Tuhan juga tetap memberi berkat di dalam kehidupan kita sehari-hari Dimana kita tidak bisa bertemu Tetapi tetap ada sukacita Tetap ada semangat di dalam Tuhan Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan Sebelum kita masuk di dalam puji-pujian Mari kita berdoa lebih dulu Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Kami bisa bertemu kembali Satu dengan yang lain di dalam media sosial Melalui online Kami rindu biarlah persekutuan Komisi Wanita ini Dapat berjalan dengan baik Hingga akhirnya setiap kami Mendapatkan berkat Kekuatan rohani di dalam Tuhan Khususnya di dalam menghadapi Masa-masa penyebaran virus Corona Tuhan yang memberi kami kekuatan Tuhan yang memberi kami pertolongan Ini doa kami Tuhan memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Mari kita sama-sama memuji-muji nama Tuhan Ada beberapa lagu yang saya sudah simpan Dan setiap kita bisa sama-sama ikut menyanyikannya Dan saya rindu kita tetap punya semangat di dalam bernyanyi memuji Tuhan Karena kita bernyanyi walaupun di rumah bukan untuk diri sendiri Tetapi untuk nama Tuhan Mari kita angkat puji-pujian dan mari kita keluarkan suara kita untuk memuji Tuhan Demikian puji-pujian yang disiapkan oleh saya Tuhan Yesus kami berdoa Satu hal yang ku rindu Berdiam di dalam rumahku Satu hal yang ku rindu Menikmati baikmu Tuhan Menikmati baikmu Tuhan Satu hal yang ku rindu Merdiam di dalam rumahku Satu hal yang ku pintar Menikmati baikmu Tuhan Menikmati baikmu Tuhan Satu hal yang ku rindu Seribu hari di tempat lain Memuji-Mu menyembah-Mu Kau Allah yang hidup Dan menikmati semua kemurangku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seribu hari di tempat lain Memuji-Mu menyembah-Mu Kau Allah yang hidup Dan menikmati semua kemurangku Dan menikmati semua kemurangku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Engkau, kau lah Tuhan, paslah hatiku kuilu menyembah-Mu Kau lah kekuatan dan penisanku, kepadamu rohku berserah Kau lah Tuhan hasratu, hatiku kuilu menyembah-Mu Yesus, Yesus, kau berarti bagiku Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku Yesus, Yesus, kau berarti bagiku Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku Kau segalanya bagiku Oh segalanya bagiku Oh segalanya Oh segalanya Oh segalanya Oh segalanya bagiku Oh segalanya bagiku Terima kasih telah menonton. Perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau setiap kita kembali berdoa kepada Tuhan. Menyiapkan hati kita, fikiran kita untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Saya rindu perenungan firman Tuhan ini jadi bekal di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini maupun juga hari-hari esok dan hari-hari seterusnya. Kita berdoa sama-sama. Kami berdoa Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kami di rumah kami masing-masing. Kami rindu ada penyertaan Tuhan. Kami rindu bimbingan Tuhan. Kami rindu adanya cinta kasih Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Tolong kami untuk membuka hati, pikiran kami dan juga menerima firman Tuhan ini. Serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita punya sebuah tema menjadi seorang sahabat dan saudara. Saudara, apa artinya? Saudara, sebelumnya saya mau kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Nah saudara, di dalam firman tersebut, kalau saudara membuka firman Tuhan, saudara akan menemukan bagaimana tentang pengertian seorang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap saat. Baik di dalam kebahagiaan maupun juga di dalam hal kesukaran. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu penyebaran virus corona ini seringkali membuat orang-orang di dalam dunia ini, bahkan seluruh dunia ini, banyak mengalami kegelisahan, ketakutan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka memikirkan diri sendiri maupun keluarga mereka sendiri. Mereka mulai lupa dengan saudara-saudara mereka, saudara seiman, saudara yang berbeda agama tentunya. Ataupun orang-orang di sekitar mereka, di mana mereka biasanya bergaul, kalau hari-hari biasa, dalam kondisi-kondisi yang biasa, mereka bisa bergaul, mereka bisa bercanda, bersedagurau, mereka mungkin saling membantu. Tapi setelah terjadinya virus corona yang menyebar, akhirnya kita harus social distance, artinya kita harus benar-benar mengurung diri di dalam rumah untuk memutuskan mata rantai yang namanya virus corona tersebut, penyebaran virus tersebut. Nah saudara, bukan memang di Indonesia tidak menyebutkan sebagai yang namanya lockdown, artinya benar-benar mengurungkan diri setiap hari di dalam rumah, tidak juga. Karena kalau kita lihat di kota-kota, baik di Tasik maupun di kota-kota lain, kita melihat banyak juga orang-orang yang masih bekerja di perusahaan, di kantor, di bank, maupun juga orang-orang yang punya toko, mereka tetap membuka usahanya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ada perbedaan. Kalau dulu, kalau sebelum ada virus ini, maka orang-orang masih merasakan hal-hal yang ya kegelisahan, kenapa toko saya sepi mungkin, kenapa perusahaan saya kurang bisa berjalan mungkin. Tetapi sekarang orang semakin terfokus lagi, padahal mereka punya ketakutan yang lebih tinggi, ketakutan yang lebih besar, karena mereka memikirkan dan terus bergelisah hati. Kenapa terjadi virus corona ini, dan bagaimana saya harus menghadapinya, bagaimana nanti keluarga saya, bagaimana nanti diri saya kalau saya kena. Nah saudara itu yang dialami, itu yang ditakuti, akhirnya terjadilah individualitas, akhirnya mulai terjadi yang namanya sendiri-sendiri, memikirkan diri-diri sendiri, memikirkan keluarga sendiri, tetapi tidak menyadari adanya orang lain di sekitar kita yang harus kita juga tetap perhatikan, yang seharusnya kita juga benar-benar pedulikan. Nah saudara itu yang terjadi. Saudara contoh lain apalagi, saudara kalau kita tahu sekarang ada yang namanya panik baying, panik baying itu apa? Nah saudara panik baying itu adalah orang-orang yang panik, dirinya panik, keluarganya ikut-ikutan panik, mereka beli barang, mereka borong barang, yang seharusnya tidak boleh mereka borong sampai seperti itu, karena kita tidak lockdown, kita tidak tahu ke depannya apa nanti negara menjadi lockdown atau tidak, kita tidak tahu. Itu biar urusan negara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi panik baying ini membuat orang-orang sekitar kekurangan apa yang mereka harus dapatkan. Nah misalkan hari ini saudara cari masker itu setengah mati, ya kan? Saudara kalau mau dapat masker, yang masker memang betul-betul untuk kesehatan, itu mahal harganya. Satu kotak yang dulunya hanya puluhan ribu, sekarang bisa dijual ratusan ribu. Nah saudara, itu akibat orang-orang yang panik baying. Lalu alkohol, saudara saya perlu beberapa hari ini saya terus mencari alkohol, tetapi cari di beberapa apotik tidak dapat. Nah saudara, saya perlu alkohol bukan untuk dipakai mengatasi yang namanya antivirus corona, tetapi saya perlu untuk mengobati kalau misal, salah satu di dalam keluarga saya mengalami demam, saya bisa oleskan alkohol tersebut agar mereka mengalami penurunan demam tersebut, kalau mereka mengalami demam yang begitu tinggi. Nah saudara, itu salah satu hal yang bisa dipakai, hal kegunaan dari alkohol, tapi waktu saya cari tidak ada. Mereka bilang, oh sudah kosong, belum ada barang masuk lagi, karena permintaan begitu banyak. Nah saudara, itu yang dinamakan dengan panik baying. Belum lagi kalau saudara lihat di media sosial, di televisi, saudara akan temukan juga orang-orang sibuk belanja bahan, makanan, kebutuhan sehari-hari. Saudara boleh punya stok makanan di rumah, tetapi jangan berlebihan. Kenapa? Saya saudara harus ingat, orang-orang di luar sana masih banyak yang membutuhkan, sekalipun kita tidak kenal, sekalipun kita tidak tahu seberapa banyak mereka membutuhkan bahan-bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi saudara, ini loh yang disebut dengan mengindividualitaskan diri, atau memperhatikan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Padahal firman Tuhan sudah jelas mengatakan di Amsal 17 ayat ke-17, Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, bagaimana dengan setiap kita pada hari ini? Dalam menghadapi kasus corona, apakah kita masih memikirkan dan peduli kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara seiman kita dalam masa-masa seperti ini? Ataukah kita juga sama seperti orang-orang lain? Kita panik baik, kita social distance, sampai akhirnya kita tidak mau kontak sama mereka, tidak mau peduli kepada mereka, tidak mau tahu masalah mereka, karena saya juga punya banyak masalah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan belajar firman Tuhan hari ini baik-baik. Saudara firman Tuhan mengatakan, Secara menjadi seorang sahabat ataupun menjadi seorang saudara sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Saudaraku seorang sahabat, seorang saudara menurut firman Tuhan adalah orang yang menaruh kasih berbagi waktu, mengorbankan waktu untuk sesamanya yang membutuhkan. Saudara seperti Tuhan Yesus yang mau berbagi waktu dengan setiap murid-muridnya, setiap pendengar firmannya. Sekalipun Tuhan Yesus kalau kita tahu, dia melakukan berbagai macam perjalanan, dari mana sampai kemana, dia melakukan itu untuk mengabarkan firman, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, dan melakukan hal-hal pelayanan lainnya. Nah saudara, apakah Tuhan Yesus tidak merasa lelah sebagai manusia saat Tuhan Yesus di dalam dunia? Saudara, tentu Tuhan Yesus merasakan lelah. Makanya ada firman Tuhan mencatat, waktu Tuhan Yesus lelah, Yesus tidur di dalam sebuah perahu, yang saat itu perahu itu begitu tergoncang, kencang karena adanya angin yang besar, para murid ketakutan, tetapi Tuhan Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Nah saudara, artinya Tuhan Yesus merasakan lelah secara fisik sebagai manusia. Nah tetapi saudara, dia pikir begini, dia bukan hanya sebagai pemberita firman, tetapi Tuhan Yesus juga harus benar-benar mempraktekkan firman Tuhan, tapi bukan praktek asap praktek. Ini kewajiban saya, tapi jadi beban berat untuk saya, akhirnya saya lakukan semau hati saya, tidak dengan hati yang tulus, tidak hati dengan yang sungguh-sungguh, tetapi dengan hati yang sembarangan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dengan tulus, dengan penuh kasih, Tuhan Yesus benar-benar mengasihi para muridnya, menjadi sahabat bagi para muridnya, menjadi saudara bagi para muridnya. Begitu juga bagi setiap pendengar baik pada masa Tuhan Yesus ada di dalam dunia, sampai juga hari ini kepada setiap kita. Saudara, jangan takut Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi kita. Jangan ragukan bahwa Tuhan Yesus menjadi sahabat kita, bahkan bukan hanya sahabat, tetapi menjadi saudara kita di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita tahu itu bukan? Setiap hari Tuhan tidak pernah berkata kepada kita, saya lelah, saya tidak mau memberi kamu nafas hidup. Saya lelah, saya tidak mau melindungi kamu di dalam perjalanan, atau menghadapi virus corona ini. Tidak, Tuhan tidak pernah tertidur sekalipun. Nah saudaranya artinya apa? Tuhan Yesus punya hati seorang sahabat, dan bahkan sebagai saudara di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah kekurangan rejeki, tidak pernah kekurangan berkat, tidak pernah kekurangan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan? Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kelemahan, itu atas seizin Tuhan, agar kita semakin merasakan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap hidup kita? Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan setiap kita sebagai orang percaya? Orang-orang yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami hubungan dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, bersaudaraan dengan Tuhan, karena Tuhan yang mengakui kita lebih dulu, untuk menjadi sahabat dan sebagai saudara. Nah saudara, maka kita juga harus memperhatikan yang namanya kasih dari Tuhan itu. Yaitu bagaimana caranya? Ya kita punya kasih setiap waktu bagi orang-orang di sekitar kita, siapapun itu. Baik saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, ataupun tetangga kita, pelanggan kita, partner kerja kita, ataupun juga relasi kita di dalam perusahaan, bahkan musuh kita sendiri. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya? Saudara, kita punya waktu untuk mendoakan mereka, menanyakan kabar mereka. Saudara, sekarang media sosial begitu luas, kita bisa gunakan WhatsApp, kita bisa gunakan Zoom untuk bisa bertatap muka satu dengan yang lain, bahkan bisa membuat satu persekutuan melalui media sosial, dan bahkan melalui Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Saudara, bisa menyapa mereka. Nah lalu, kita bisa melawat mereka melalui apa? Telepon, WhatsApp, bagaimana kabarnya? Kalau bagi yang sakit, apakah sudah sembuh? Bagaimana suamimu? Apakah suamimu sudah sembuh? Bagaimana keluargamu? Bagaimana anak-anakmu? Bagaimana menghadapi virus corona ini? Ngobrol, berbincang. Saudara, ngobrol itu perlu waktu, perlu berkorban. Berkorban apa? Berkorban waktu. Mungkin di tengah ketakutan kita, di tengah kegelisahan kita, bahkan di tengah kesibukan kita setiap hari. Kita punya waktu untuk telpon, kontak, WhatsApp dengan teman kita. Bukan menggosipkan si A, si B, dan si C. Tidak. Atau membicarakan ini dan itu yang tidak penting. Tetapi tanya, karena ini adalah waktu yang Tuhan berikan, saat kita social distance, artinya kita bukan putus hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi kita masih diberi kesempatan, untuk kontak dengan mereka. Memang tidak bersentuhan, secara fisik, pegang tangan, salaman, ataupun lain sebagainya. Tapi kita bisa melawat mereka melalui telpon. Nah, lalu berbagi kesaksian, berbagi firman, yang didapat kepada mereka yang merasa ketakutan, keputus asaan dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah, saudara, kalau kita punya grup di dalam komisi kita masing-masing, bukan hanya grup komisi, tetapi juga ada grup-grup lain. Grup-grup arisan lah, kalau ibu-ibu begitu ya, atau grup-grup orang tua, begitu. Atau grup-grup di dalam gereja. Saudara boleh berbagi kesaksian. Saudara boleh berbagi firman Tuhan. Nah, ini media sosial yang saudara bisa gunakan. Dan saudara perlu waktu, bukan? Nah, maka kasih itu dibuktikan dengan berbagi waktu dengan sesama kita. rela memberi waktu kita untuk peduli kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, apa yang menjadi kekuatiran mereka. Saudara yang kuat iman, kuatkan mereka. Nah, saudara, ini penting sekali. Nah, lalu yang kedua, masuk di poin kedua, syarat untuk menjadi sahabat yang sesuai dengan firman Tuhan, menjadi saudara bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua adalah menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, saudara, seorang sahabat menaruh firman Tuhan adalah orang yang menaruh kasih kepada mereka yang sedang mengalami kesukaran. Kesukaran yang seringkali dihadapi adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa sedih, rasa putus asa, kekurangan dalam hal-hal memenuhi kebutuhan hidup mungkin, itu yang menjadi kegelisahan dan ketakutan mereka, lemah di dalam iman. Saudara, jangan pikir waktu yang namanya penyebaran virus corona ini, akhirnya orang-orang Kristen semakin lama, semakin kuat imannya. Ada yang begitu, saudara. Media sosial sudah pernah menayangkan, bukan, yang namanya orang-orang berdoa mencari Tuhan sedemikian rupa. Iya, benar ada, saudara. Tetapi ada banyak juga orang-orang yang tidak mencari Tuhan, mereka bahkan meninggalkan Tuhan. Karena mereka pikir, untuk apa saya berdoa sama Tuhan? Kalau keluarga saya menghadapi penyebaran virus corona ini. Ada yang meninggalkan Tuhan, itu artinya apa? Mereka tidak kuat di dalam iman, mereka lemah iman. Ada orang yang bertanya-tanya, di mana Tuhan sehingga saya menghadapi yang namanya penyebaran virus corona ini? Kok nggak diangkat-angkat sih virus coronanya? Nah, saudara, itu adalah orang-orang yang mempertanyakan kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih dan keadilan Tuhan. Nah, saudara, itu adalah orang-orang yang mengalami kelemahan di dalam iman rohani. Atau bergelisah, saking gelisahnya panik, baying lah, padahal di orang yang percaya kepada Tuhan. Saking gelisahnya, benar-benar mengunci diri, mengurung diri di dalam rumah, tidak mau kontak sama siapapun, benar-benar stop. Intinya saya harus di rumah. Intinya saya tidak mau kontak dengan siapapun. Saya takut ini, saya takut itu, takut yang berlebihan. Nah, saudara, itu adalah orang-orang yang mengalami kelemahan rohani. Karena sebenarnya ada Tuhan bersama dengan dia. Tapi ingat, bukan jadi orang yang nekat. Jadi, karena social distance, tapi karena kita percaya kepada Tuhan, tidak apa-apa, saya pergi keluar, saya menikmati hidup saya, ada Tuhan bersama dengan saya. Sekali kena, saudara belum tentu, dia akan bilang seperti itu. Dia mungkin bisa marah-marah kepada Tuhan. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, kita tidak melakukan hal yang nekat tentunya. Waktu menjadi saudara, khususnya di dalam kondisi yang namanya penyebaran virus corona. Kita tetap mengikuti aturan-aturan dan anjuran pemerintah. Nah, tetapi yang mau saya tekankan di dalam firman Tuhan ini, kita harus tahu, di dalam kesukaran yang dihadapi oleh banyak orang, termasuk kita sendiri, kita sebagai orang percaya, kita harus menghadapi orang-orang tersebut, bukan? Nah, kita harus peduli kepada mereka, menolong mereka seperti saudara yang mengasihi mereka dalam kesukaran. Nah, maka mari kita orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Allah, belajar dan berusaha untuk menguatkan mereka. Agar mereka tidak merasakan ketakutan yang berlebihan ataupun kegelisahan yang berlebihan. Saudara, jangan ikut-ikutan, manas-manasin orang-orang yang lagi ketakutan atau merasakan kegelisahan yang berlebihan dipanas-manasin. Iya loh, saya juga takut, saya juga lakukan ini dan itu. Akhirnya orang jadi tambah takut. Dan seperti itu. Tapi kita punya pengharapan dari Allah, kita belajar berusaha untuk menguatkan mereka justru. Jangan takut. Jangan gelisah. Ada Tuhan bersama denganmu. Agar mereka tidak merasakan ketakutan yang berlebihan. Nah, lalu kita juga yang punya pengharapan dari Allah, belajar dan berusaha untuk menghibur dan menguatkan mereka yang merasa sedih dan putus asa. Saudara, di waktu-waktu ini kita tahu ada beberapa orang yang meninggal karena virus corona. Dan keluarga mereka yang masih ada tidak boleh mengantar orang yang terkena virus corona ini, yang sudah meninggal ini, pergi ke pemakaman. Saudara, kalau itu terjadi dengan keluarga kita, kita begitu merasakan miris, bukan? Begitu merasakan sedih, bukan? Nah, saudara, mungkin kita kenal dengan orang-orang tersebut atau mungkin itu salah satu partner kerja kita atau itu mungkin salah satu pelanggan kita atau salah satu teman kita, teman yang biasa-biasa. Saudara, kuatkan mereka. Hibur mereka. Ingat ada Tuhan bersama dengan mereka. Saudara, itu tugas kita di tengah kepanikan ini, di tengah situasi penyebaran virus corona ini. Lalu selanjutnya, saudara, kita orang-orang yang memiliki berkat lebih baik secara jasmani, secara rohani, maka kita belajar dan berusaha untuk berbagi kepada sesama dalam memcukupkan kebutuhan hidup orang-orang yang membutuhkan. Saudara, bagi saudara yang mampu punya uang lebih deh, begitu, atau punya sembako lebih, atau punya hal-hal yang lebih secara materi, secara jasmani, saudara boleh bantu orang-orang yang membutuhkan. Di sekitar saudara begitu banyak orang-orang yang membutuhkan. Khususnya dalam penyebaran virus COVID-19 ini, banyak orang-orang yang usahanya semakin lama semakin sulit. Orang yang seterata kedudukannya ataupun juga orang-orang yang hidupnya di dalam kesusahan, semakin susah. Saudara perlu bantu mereka. Lihat orang-orang sekitar. Lihat orang-orang yang membutuhkan. Saudara kalau punya berkat lebih dari Tuhan, berbagi dengan mereka. Nah, lalu saudara, bagi saudara yang mempunyai iman yang kuat, nah saudara, apa yang saudara harus lakukan? Saudara harus menguatkan di dalam iman, bagi mereka yang mengalami lemah iman di dalam Tuhan. Sehingga mereka juga memperoleh dan merasakan pengharapan sejati datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara aku yang dikasih Tuhan, saya yakin kita semua bukan hanya mengandalkan hamba Tuhan, mengandalkan pemimpin-pemimpin gereja, majelis, ataupun juga pengurus, aktivis yang disebut sebagai iman yang lebih kuat. Tidak, saudara. Tetapi setiap cemaat juga memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena disitulah kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi manusia-manusia sosial, untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan, untuk saling berbagi dengan mereka. Saudara, di luar sana banyak orang-orang Kristen yang takut, yang meragukan Tuhan, yang gelisah. Mereka tidak mencari Tuhan, tapi mencari pertolongan kepada hal-hal lain. Nah, tugas saudara adalah menguatkan dan mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan sebagai Allah yang hidup, menolong mereka, dan menolong kita juga. Nah, saudara, kiranya aplikasi firman Tuhan pada hari ini bagi setiap kita adalah dalam menyebut masa-masa Jumat Agung. Nah, saudara, minggu depan kita masuk di dalam Jumat Agung dan masa Paskah. Kita disadarkan untuk menjadi sahabat, sahabat sesama manusia yang membutuhkan, karena kita sebagai orang-orang percaya ditempatkan bukan untuk berdiam diri dan menyelamatkan diri sendiri. Namun, kita menjadi saudara yang perlu menolong mereka, orang-orang yang membutuhkan kasih Allah, di dalam menghadapi kegelisahan penyebaran virus corona ini. Saudara, kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi setiap kita. Setelah ini, kita juga akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Saya rindu setiap kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, karena jemaat kita membutuhkan Tuhan. Diri kita membutuhkan Tuhan. Ingat, saudara, menjadi sahabat, menjadi saudara di dalam kesukaran, di dalam masa-masa ini. Bukan hanya setelah masa ini berlalu pun, saudara harus tetap menjadi sahabat bagi mereka. Menjadi saudara bagi mereka. Saudara di dalam Kristus. Sebab Kristus memiliki keluarga besar, yaitu siapa? Ya kita semua ini. Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang sudah memperoleh pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Tuhan di tengah virus corona ini. Di tengah ketakutan yang kami juga rasakan. Di tengah kepanikan yang mungkin kami juga rasakan. Kami rindu Tuhan bantu kami untuk mengingat orang-orang di sekitar kami. Banyak dari mereka yang membutuhkan Tuhan. Yang perlu mengenal Tuhan. Bahkan mereka yang mulai meninggalkan Tuhan karena mereka mengalami kelemahan iman. Maka Tuhan tolong. Maka Tuhan pimpin. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sedemikian rupa. Menjadi sahabat mereka. Menjadi saudara mereka di dalam kesukaran. Sekalipun ya Tuhan memang ini tidak mudah untuk dijalani. Tapi bersama Tuhan kami sanggup kami dimampukan untuk menjalaninya. Untuk menjadi agen-agen Kristus di tengah dunia ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat berdoa syafaat dan kiranya kita bisa ketemu kembali minggu depan di dalam channel yang sama. Dan saya rindu setiap kita tidak jemuh-jemuh berdoa beribadah kepada Tuhan secara pribadi maupun secara komunal bersama keluarga kita sampai akhirnya diinfokan kembali oleh gereja kapan kita bisa kembali berkumpul beribadah bersama. Saya tahu kita pasti rindu satu dengan yang lain. Sedangkan kerinduan itu jangan hanya dirasakan tapi di-sharekan di-ceritakan di-contakkan begitu ya karena kita punya media sosial begitu canggih sekarang ini. itu adalah orang-orang yang memakai media sosial dengan baik dengan sungguh-sungguh sehingga bisa menjadi sahabat menjadi saudara di dalam kesukaran. Kiranya Tuhan memberkati sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.